Terakhir gue ini udah sampe di Bali, udah sampe di Murah Rai airport, sekarang bandaranya tuh cakep banget, nih gue kasih liat ya. Pake gitu sekarang banget. Sekarang kayak gini, terus disana tuh kayak ada food truck gitu, ada macem-macem makanan, terus ada ini, rupa keren banget. Dan karena selama di Bali gue pake motor, jadi gue nunggu Beli Made, dia yang sewein motor, jadi dia jemput gue ke bandara. Hai, good morning guys, karena kemarin gue nyampe ya udah malem banget, jadi hari ini tugas gue untuk ngerikat villa yang ada di Bali, yang gue tempatin, nanti akan gue share. Namanya Kapila Villa, ini lokasinya ada di daerah Canggu, Pererenan Canggu. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Jadi Kapila Villa Bali ini ada 3 kamar, dan ini disini ada sisa tamannya, terus ada kolam berenang, ada dapur, dan view depan kamar itu langsung sawah. Nah, ini sisa taman di Kapila Villa, ini gue sengaja pilih kamar paling pojok, karena biar dapet view tamannya, dan juga bisa langsung melihat view sawahnya lebih dekat, lebih enak, tanpa kolam berenang persis. Terus disini ada dapur, terus ada kulkas juga, kalian bisa nyimpen makanan-makanan gitu di kulkas. Terus, terus ini kolam berenang dari pintu masuk, ini dari dapurnya. Ini dalam kamarnya si Kapila Villa. Ya, masukin tuh. Ini dalamnya. Tuh, jadi dia langsung kamar gitu, ada TV-nya. Ini kasurnya cukup gede menurut gue, ini bisa buat pertiga kalau sama anak kecil. Ada meja-nya juga, kiri-kanan. Terus, ada kaca gede banget, dan ternyata di belakangnya itu, ada toilet. Ini kamar mandinya gini. Cukup bersih, bersih banget sih, dan ini enak banget. Nah, ini view-nya dari kamar mandi keluar, dari dalam kamar. Dan habis ini kita bertiga mau berenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Piring-piring kotor gitu loh. Kalian bisa cuci-cuci di sini. Soalnya itu ada kompor, kalian bisa masak. Ada piring. Terus, nah ini di belakang kayak gini. Nah, ini taman yang di samping kamar gue, ini gede banget, sumpah gede banget. Terus, apalagi ya. Terus, apalagi ya, ada situ aja, oh iya gue lupa info ke kalian, ini harganya cuma 200 ribu per malem. Eh, sumpah murah banget untuk kamar yang se-estetik ini. Gila gue gak nyesel sih nginep di sini, karena bener-bener bagus banget kamarnya, terus view-nya, terus ada kolam berenangnya. Nah, biasanya kalau udah ada kolam berenang gitu kan udah harinya udah 400-500 ribuan gitu lah. Dan di sini cuma 200 ribu. Kalau kalian nginepnya lebih lama lagi mungkin dapet diskon kali ya. Oke, jadi hari ini gue mau check out. Gue udah nge-share ke kalian view kamarnya sama view villanya. Dan menurut gue ini worth it banget buat kalian kesini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!